Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa RCTV Langkap Adane dimanapun Anda berada Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada dialog khusus Dan masih bersama dengan kantor imigrasi Sudah hadir bersama saya Bapak Andi Arianto Halo Pak siapa? Siap Semangat terus Pak ya Semangat terus ya Semangat Semangat terus Dan hadir juga yaitu Bapak Hendrik Pamili Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Wr. Wb Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Semangat ya Karena beliau ini akan juga memberikan informasi ya Kepada pelanggan-pelanggan imigrasi Terkait dengan informasi apa aja sih yang selama ini diberikan Untuk kantor imigrasi Oke Pak Andi Pak Andi Kita kan mengalami masa pandemi ini sudah cukup lama Pak ya Lama sekali Dan ini sangat perat kaitannya dengan kantor imigrasi Kenapa? Karena banyak sekali gitu kan perputaran juga Orang-orang yang tidak bisa menggunakan dan tidak bisa melakukan Fasilitas-fasilitas dari imigrasi itu sendiri ya Nah pelayanan apa aja sih yang sudah diberikan imigrasi untuk pelanggannya di masa pandemi ini Pak Andi? Mungkin dari kantor imigrasi sendiri Betul Khususnya kantor imigrasi kelas 1 TPI Cerbon ini Selama pandemi itu tidak stuck di situ saja Kita juga di dalam memberikan pelayanan kita ada inovasi-inovasi tersendiri ya Memang inovasi-inovasi tersebut seperti Memang ada inovasi yang terhenti karena memang Pandemi ya Pandemi ya Pandemi ya Pandemi ya Tapi ada pula yang inovasi-inovasi yang kita masih jalankan gitu loh Ada yang dari inovasi kita dan juga ada inovasi dari pusat dari direktor Oke jadi memang ada yang instruksi pusat langsung dan ada juga yang dibuat oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Cerbon ini ya Luar biasa ya Nah untuk kantor imigrasi TPI kelas 1 Cerbon ini apa nih terobosan-terobosan yang untuk pelanggan nih selama masa pandemi ini Pak Selama pandemi ini kita melakukan pelayanan seperti inovasi-inovasi seperti imigrasi masuk desa Imigrasi masuk desa artinya kita yang jemput bola ya Pak ya Itu bukan jemput bola tapi ini pelayanan pengambilan biometrik di tingkat kecamatan Lalu itu kita biasanya di wilayah kantor imigrasi kelas TPI Cerbon Ada lagi mungkin yang jemput bola itu namanya ada inovasi dari direktorat sesuai dengan surat edaran itu ada namanya easy passport Easy passport itu seperti tadi yang jemput bola Menjemput bola ya Tapi mereka harus melakukan permohonan Permohonan dan itu ada batas ininya permohonannya sekitar 20-50 20-50 kuota ya Iya dengan kuota lain lagi dengan IMD IMD itu ya apa namanya itu dia tadi Imigrasi masuk desa Imigrasi masuk desa Imigrasi masuk desa pengambilan biometrik di wilayah Di wilayah Di tingkat kecamatan ya itu mungkin Itu mungkin Ininya dengan cara walk-in dia datang gitu loh Oh datang tapi di tingkat kecamatan itu ya Pak ya Di tingkat kecamatan Oke dan ini berlaku di wilayah Ciaia Maja Kuning Ciaia Maja Kuning Oke sudah berjalan Pak ya Sudah sudah berjalan Kurang lebih di tahun ini kita sudah enam kecamatan Kita melaksanakan kegiatan tersebut Oke luar biasa sekali ya Artinya imigrasi tidak hanya berhenti ketika pandemi ya Masih ada usaha-usaha atau upaya-upaya Untuk bisa memberikan pelayanannya kepada pelanggannya gitu ya Nah itu Pak Dari usaha itu peningkatannya seperti apa Pak? Peningkatannya Alhamdulillah ya Untuk pendapatan untuk negara itu ada gitu loh Ada ya ada kenaikan dengan upaya-upaya tersebut ya Memang pada saat awal-awal pandemi kan kita berhenti Stop ya benar-benar stop ya Karena emang pada awal-awal pandemi itu kan kita ada kebijakan dari pusat Seperti juga kebijakan itu kita menghentikan kegiatan pelayanan Kegiatan pelayanan seperti yang mungkin dihentikan juga untuk permohonan paspor Terus pengambilan juga gitu loh Dan juga apapun juga dihentikan berdasarkan kebijakan itu Di awal pandemi gitu ya Pak Jadi Alhamdulillah setelah sudah beriringnya waktu Ada upaya-upaya dari imigrasi untuk melakukan kerobosan ya Untuk memberikan pelayanan kepada pelanggannya Nah ini juga termasuk apresiasi juga ya ini ya Oke mungkin ke Pak Hendrik ya Melihat upaya dari pemerintah Upaya dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Cirebon juga ini Salah satu apresiasi ya Sebetulnya apa sih yang sudah dicapai ini dari imigrasi kelas 1 TPI Cirebon nih Pak Prestasi apa nih? Alhamdulillah untuk beberapa tahun terakhir Persisnya 2018 Kita mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi Bebas dari korupsi ya oh luar biasa ya Kemudian dilanjutkan 2019 memang ke tahap berikutnya dari WBK itu istilahnya WBK WBK ya WBK wilayah bebas dari korupsi Tahapan berikutnya wilayah birokrasi bersih dan melayani Wilayah birokrasi bersih dan melayani Itu kita dapat juga di 2019 Alhamdulillah Dan sampai saat ini kita harus tetap konsisten untuk mempertahankan Mudah-mudahan bisa juga Biasanya yang mempertahankan agak sulit ya Pak ya Tapi memang harus tetap konsisten Harus istikomah terus ya Pak ya Ada juga untuk penghargaan terkait pelayanan publik berbasis layanan Ramaham Ramaham Prioritas untuk kaum rentan Ada juga kategorinya ya untuk balita juga Ibu hamil, disabilitas Itu berturut-turut 2018, 2019 sampai dengan 2020 Menjadi terbaik ya Dapat penghargaan sih kalau untuk terbaik Mudah-mudahan juga jadi terbaik Luar biasa ini ya Artinya banyak sekali gitu kan Poin-poin predikat yang memang diberikan oleh Imigrasi kelas 1 TPI Cerbon ya Mungkin nanti juga kita akan tahu nih ya Tadi kan ada kriteria Tadi disebutkan juga ada disabilitas Ada juga untuk yang Anak-anak gitu ya Pembuatan anak-anak Itu mungkin juga perlu penjelasan juga dipandang Seperti apa sih yang dilakukan oleh Akron Imigrasi sehingga mendapatkan predikat Penghargaan itu tuh Pak Kebetulan kan memang itu ada Pedoman dan acuannya Ada poin-poinnya ya Betul ya Poin-poinnya ya Dari Kementrian Pendayana Perturuan Negara dan Reperasi Erokrasi Itu yang harus kita penuhi Dan Alhamdulillah kita bisa penuhi itu Dari mulai sarana-prasarananya Standar SOP-nya Untuk SOP pelayanannya Memang Poinnya sebenarnya Memprioritaskan dan memfasilitasi Yang Kau merentan dan ramaham itu Oke Jadi memang itu yang harus digeritawahi ya Pak ya Betul Oke Adanya pelayanan khusus lah ya istilahnya ya Betul pelayanan khusus Prioritas Dan itu Alhamdulillah kita bisa penuhi Kita ajukan juga untuk dinilai Dan Dan hasilnya Alhamdulillah Kita selama Diberikan penghargaannya Oke Berturut-turut itu Dapat terus Oke Dan di 2020 2020 Akhir lah ya Ya itu Kita dijadikan juga Rule model Rule model juga Sama Kementerian Pendayaran Aparatur Negara Dan Departasi Birokrasi Rule model Salah satu Satker Satker pelayanan publik Berbasi ramaham itu Sebagai percontohan Rule model Padahal saat itu di masa pandemi ya 2020 ya Iya betul Tapi masih aja penghargaan terus-menerusnya Datangnya Alhamdulillah Ada kepercayaan Oke Apresiasi Pak ya Oke Baik Pak kita jadikan dulu ya Pak ya Baik Baik Pak Misa Jangan kemarin tetapkan bersama kami Pada dialog khusus bersama dengan Kantor Imigrasi TPI 1 Kelas 1 Cirebon Misa kembali lagi bersama kami Pada dialog khusus bersama dengan Kantor Imigrasi Dan masih dengan Pak Hendrik Pak Hendrik Tadi menarik juga ya Bahwasannya Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cirebon itu Mendapatkan Lagi-lagi penghargaan Apalagi tadi Ada disampaikan Berturut-turut ya 2018 2019 Juga 2020 2020 juga Dan mudah-mudahan Di 2021 ini Ada lagi penghargaan yang Berbeda ya Oke ya Pak tadi Yang paling sulit itu adalah Mempertahankan tadi ya Pak ya Tuh Oke Pertahan itu memang sulit Pertahan sulit ya Oke Pastinya juga kita pengen tahu nih Pak Jenis penghargaan Misalkan untuk pelayanan Untuk yang Ramaham tadi ya Kira-kira pelayanan apa aja sih Yang bisa diberikan kepada Pelanggan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi di Cirebon ini Pak Untuk penilainya sendiri kan Dari sarana-prasarana Yang pertama itu Kita harus menyediakan Loket khusus untuk Pelayanan yang Ramaham Karena menjadi prioritas untuk pelayanannya Dan itu boleh dengan walk-in Tidak antiran online Selama Memenuhi kategori yang Ramaham itu Disabilitas Ibu hamil Balita Kemudian yang Apa ya Yang rentak ya Jadi memang ada pelayanan khusus Lansia Ada pelayanan khusus ya Betul Yang diberikan Kata Inigrasi Oke Untuk Sarana-prasarana sendiri Kita ada Ada panduan Harus menyediakan Contohnya misalnya Untuk yang Tuna Netra nih Kita ada panduan Dengan huruf Braille Oke Untuk yang Ibu hamil Kita harus menyediakan Ruang laktasi Barangkali Untuk yang Balita Menyusui Ibu hamil sih Sudah pasti diprioritaskan Untuk didahulukan layanannya Supaya tidak terlalu lama menunggu Kemudian sama Untuk lansia juga Diprioritaskan juga Untuk lebih dulu dilayani Untuk bootnya sendiri Memang bootnya tersendiri Dipisahkan dari boot Pelayanan umum Oke Itu untuk memudahkan Pendampingan selama proses Agar lebih cepat diselesaikan Jadi memang Dan sisi pelayanan pun Fasilitas pun memang Dihususkan ya Pak Tadi untuk yang Ramaham Tadi ya Pokoknya di kantor imigrasi ini Kalau yang memang masuk kategori Ramaham Diberikan pelayanan yang khusus Pelayanan khusus Jangan khawatir ya Misalkan ada orang tua yang Ah saya mau bikin paspor Tapi udah rentah Takutnya ngantri Gak bisa duduk Itu gak ada lagi ya Pak Gak ada lagi Disini semuanya dilayani dengan baik Luar biasa Gitu kan Tadi ya Ibu menyusui juga ada di Ada pojok asi ya mungkin ya Laktasi Ruang laktasi Ruang laktasi ya untuk menyusui juga Gitu kan Oke Jadi memang Adanya fasilitas yang memadai Sehingga kantor imigrasi ini menjadi Diberikan predikat Luar biasa sekali Apresiasi Pak ya Mudah-mudahan bisa terus bertahan Dan bisa terus lagi Apa predikat yang lain-lain Dicapai oleh kantor imigrasi Pak Andi Pak Andi kan tadi kita bicara pelayanan di masa pandemi ya Pak ya Tadi juga disebutkan banyak sekali pelayanan-pelayanan yang didirikan kantor imigrasi Nah selama pandemi ini ada gak sih Pak yang tidak berlaku nih Pak nih? Untuk pelayanan paspor sendiri sebenarnya ada kita punya inovasi-inovasi yang tidak berjalan Tidak berjalan ya oke Karena mungkin seperti airon sedih Senja melayani Senja melayani betul Pelaksanannya itu ada di Grage Mall Tapi selama pandemi ini Fasilitas yang disediakan di Grage Mall itu juga Tidak ada mungkin gitu ya Tutup ya saat itu Waktu itu buka Tapi ada fasilitas-fasilitas yang tidak bisa Misalnya air kondisionernya Tidak bisa dinyalakan Jadi fasilitasnya itu yang memang Dan jam waktu buka mallnya juga terbatas Dia sampai jam 6 Sedangkan pelaksanaan airon seni itu dari jam Dari jam 5 sampai jam 9 Sampai jam 9 Memang dikhususkan untuk orang-orang yang after hours ya Tidak bisa dia sehari-hari di jam kerja dia tidak bisa melakukan permohonan itu Dan airon seni itu kita juga sudah sempat melaksanakannya di kantor Di kantor imigrasi Di kantor imigrasi mungkin Dan kita juga ada inovasi Drive-thru ya Drive-thru Drive-thru itu Inovasi yang pengambilan tanpa harus turun Dari kendaraan itu Waktu itu sempat juga terhenti Mungkin kan karena kan Di sana juga pas pengambilan juga Dia berinteraksi ya Mungkin itu agak kita batasin juga Jadi selama saat-saat pandemi itu Kita kurangin inovasi Yang berinteraksi Jadi memaksimalkan online ya Aplikasi-aplikasi online gitu ya Kecuali tadi untuk pembuatan pasport yang langsung fotonya langsung datang ke imigrasi Itu mungkin inovasi-inovasi yang tidak berjalan Memang kita batasin untuk pelayanan Tapi insya Allah nanti setelah pandemi ini berlalu Inovasi itu tetap berjalan ya Pak ya Sekarang sudah mulai berjalan Sudah mulai berjalan Karena memang Ya mungkin dari status ininya ya Level-levelnya Sudah membaik Tadi ya kaitannya dengan pelayanan Pasti kaitannya dengan apresiasi ya Pak ya Dengan penghargaan-penghargaan Mudah-mudahan dengan adanya Banyaknya inovasi menjadikan penghargaan yang lebih lagi ya Untuk tentang imigrasi gitu kan ya Oke Nah ini Pak Tadi terkait dengan pelayanan-pelayanan Tadi ada imigrasi Ada imigrasi masuk desa Itu teknisnya itu seperti apa sih Pak? Kalau imigrasi masuk desa selama pandemi ini Untuk tahap awal kita Untuk melakukan kegiatan tersebut Biasanya kita akan meminta izin kepada Namanya Satgas Covid gitu loh Di tingkat daerah kita harus ada izin juga ya Kalau misalnya sudah keluar dari izin itu Kita akan melaksanakan bersurat lagi Mungkin itu ada kepada Apa namanya pemerintah daerah seempat gitu loh Saat bawah diisi surat itu Kita akan melaksanakan di kecamatan-kecamatan mana aja Yang akan kita datangi Yang kita akan melaksanakan Nah setelah dari surat balasan tersebut Nanti mereka akan menyebarluaskan ke pemerintah desa-desanya Mereka pengumuman ya siapa saja yang mau membuat pasport Karena ada kegiatan Pembuatan pasport Nah setelah itu ya kita berkoordinasi Pada saat yang tanggal yang kita tentukan Ya itu kita akan melaksanakannya Kita juga dibantu juga sih oleh Pemda Pada saat mereka menginformasikan Di medsos atau di Kayak di Indramayu ada Videotron Mereka mensosialisasikannya Akan ada IMD gitu ya Iya dia akan dari IMD gitu loh Biasanya IMD itu dilakukan berapa hari Pak? Di setiap desa Pak? Setiap satu kegiatan dua hari Dua hari? Dua hari ya Tapi sebelumnya sudah ada pengumuman sebelumnya ya Bahwa di kecamatan tersebut akan ada IMD gitu ya Ya itu dia cara gimana imigrasi Menekatkan diri kepada masyarakat Kepada masyarakat dengan malu pemerintahan setempat ya Kita berkoordinasi pokoknya Nah itu Pak Pada saat melakukan IMD pencapaiannya bagus Pak? Kalau untuk sekarang mungkin Kita kan kuota Pak ya Kita memberikan kuota untuk IMD itu sekitar 30 Sebenarnya untuk kuota itu Pada hari pertama itu Ini semua Apa namanya Terambil semua kuotanya Terambil semua yang aman ya Tapi untuk keduanya mungkin agak sedikit Agak sedikit berkurang Pak Andi kita kejadian dulu ya Pak ya Siap Oke Mirta jangan kemah-maham tetap bersama kami Pada program dialog khusus bersama dengan kantor imigrasi Kembali lagi bersama saya dalam program dialog khusus bersama dengan kantor imigrasi Dan ini saya masih tertarik dengan pelayanan yang diberikan kantor imigrasi ini Pak Andi Pak Andi tadi sudah menjelaskan IMD Nah selain IMD ada tadi Easy Passport ya Nah ini sama gak dengan Easy Passport? Teknisnya ini Pak Andi Teknisnya kalau Easy Passport ini Sebenarnya ini layanan di luar kantor imigrasi ya Di luar kantor imigrasi Oke Kita pengambilan paspornya dengan mobil unit Mungkin tapi disini pengguna jasa untuk Easy Passport ini Mereka harus memohon permohonan Permohonan ke kantor imigrasi Lain kalau dengan IMD IMD kita mungkin bersurat ke pemerintahan daerah Dari Satgas pemerintah daerah Tapi kalau Easy Passport mungkin mereka akan mengajukan dulu Siapa aja nih yang bisa mengajukan Easy Passport gitu kan Disini ya mungkin ada komunitas, ada pemerintah daerah, ada sekolah-sekolahan gitu Nah pada saat dia mengajukan dia itu memberikan permohonan Bahwa apa namanya komunitas atau ini akan mengajukan mungkin pelayanan untuk Easy Passport Pembuatan Easy Passport Iya, dia dengan ditujukan ke kepala kantor imigrasi setempat gitu loh Kalau misalnya dia mengajukan ke kantor imigrasi Cerbon Ya disitunya yang terlumat kepada Bapak Kepala Kantor Imigrasi Cerbon Kepala 1TB Cerbon gitu loh Ada batasan gak Pak, berapa orang yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan atau persyaratan dari Easy Passport sendiri Pak? Untuk kuotanya sekitar 20-50 20-50 orang Untuk pelayanan di kantor imigrasi Selama masa pandemi ya Iya, selama masa pandemi sekitar segitu 20-50 orang ya 20-50 orang Oke, nah untuk syaratnya itu ditentukan harus selesai syaratnya atau memang diverifikasi oleh kantor imigrasi sendiri atau gimana Pak? Kita pada saat dia mengajukan permohonan kita mungkin akan menentukan tanggal Menentukan tanggal itu kapan pelaksanaan itu bisa kita laksanakan Itu nanti pelaksanaan juga pada jam hari kerja atau pada hari libur Mereka setelah itu mungkin kita akan berkoordinasi dengan ini ya yang mungkin yang ditunjuk sebagai koordinator Pada saat ya setelah kita sudah menyepakati tanggalnya kita mungkin akan sehari sebelum itu kita akan berkoordinasi Berkoordinasi lihat lokasi apakah sesuai dengan ini ya apa namanya sesuai dengan prokes tempatnya Tempatnya apakah memenuhi gitu loh untuk jaga jarak atau yang ini ya Supaya mungkin tempat itu mendukung juga untuk pelaksanaannya gitu Nah itu pas koordinasi mungkin kita akan meminta persyaratan Persyaratan sebelum pelaksanaan Jadi ketika sudah datang sudah clear semua ya Pak ya Persyaratan kita kasih tau mungkin kita minta lampiran-lampiran yang di foto hopi Untuk kita cek kembali gitu loh apakah membutuhi syarat atau belum Jadi sebelum melaksanaan sudah hamil berapa sudah ada ya hamil satu sudah ada verifikasi dari imigrasi ya gitu kan Jadi memang ada syarat-syarat tentu ya Pak ya memang harus dipenuhi ya tadi Tempatnya juga harus membunuhi dengan protokol kesehatan Lalu pun tempatnya juga membunuhi apa tidak Kalau jarak gimana Pak? Jarak dari kantor imigrasi ke lokasi easy passport itu? Biasanya kita Ciyu Majak Kuning ya Oh Ciyu Majak Kuning Ciyu Majak Kuning itu ya Semua dilayani ya Semua kita layani Oke terima kasih Bapak informasinya Oke Pak Hendrik mungkin terakhir pesan dan harapan untuk masyarakat apa Pak? Pesan dan harapan untuk masyarakat Semoga kita masih diberi kepercayaan untuk tetap melayani masyarakat Sebaik-baiknya semaksimalnya mungkin Dan semoga juga selama kita melayani masyarakat tetap dalam keadaan sehat Itu yang penting ya Pak ya Sehat dulu ya Saling memahami terkait protokol kesehatan Baik itu untuk jaga kesehatan pribadi dan keluarga yang dibawa barangkali Ada pemohon yang memang beserta keluarga biasanya Mengajukan proses Kajasak imigrasian Oke Semoga Semoga Kami juga Minta didukung untuk dapat selalu mempertahankan dan konsisten Tadi predikat ya Konsisten yang dikomat terus ya Oke Pastinya dengan dukungan masyarakat juga ya Pak ya Untuk bisa meningkatkan pelayanan di kantor imigrasi Nah ini Pak Mungkin di tahun 2022 Harapan Bapak apa nih ya Untuk kantor imigrasinya nih Pengen jadi predikat apa lagi nih kantor imigrasi nih Pak nih Ya Yang pasti lebih baik lah Apapun predikatnya Selama kita masih bisa lebih baik Nah itu yang kita perjuangkan lah Siap berjuang Pak ya Siap berjuang Meskipun pandemi Banyak cara ya Pak ya Banyak cara Pak Andi sendiri ada pesan pada masyarakat Pak Atau harapannya Pak? Mungkin saya berharap ya Bada ini cepat berlalu Iya itu harap kita semua ya Pak ya Jadi untuk aktivitas masyarakat Untuk kita semua Mungkin ya akan berjalan seperti biasa Oke amin ya Pak ya Jadi mungkin ya untuk pemohon paspor juga Kalau memang jangan takut Kalau paspor itu Kalau sudah mati itu tidak Tidak ini ya Tidak akan kena denda Jadi kalau memang Tidak mendesak sekali Mungkin ya Bisa nanti-nanti gitu loh Tapi kalau memang mendesak Maksudnya langsung ke keterinigrasi ya Pak ya Yang penting Suasana Atau namanya Di masyarakat Segera ini ya Segera Seperti sedia kalah Sedia kalah ya Sebelum ada pandemi ya Itu doa kita mudah-mudahan Pandemi segera berlalu 2022 Kita sambut tanpa pandemi ya Tolak pandemi Tolak pandemi Oke Pak Andri terima kasih banyak Pak Informasinya Pak Andri terima kasih juga Sehat selalu Pak Sampai ketemu Mudah-mudahan kita dipertemukan Dalam keadaan yang lebih baik lagi ya Pak ya Amin Amin Pemirsa Setelah tadi perbincangan kami bersama dengan Imigrasi Kelas 1 TP Cirebon Akhirnya saya Risi Mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Salam